Halo semuanya, aku Lian balik lagi di channel aku Seperti yang kita tau, sebentar lagi kita mau memasuki libur lebaran Nah disini, aku sekali lagi mau melakukan eksperimen yang sama Dengan yang aku lakukan di video aku sebelumnya, yang ini Jadi buat temen-temen yang belum nonton video aku yang ini Kalian tonton dulu ya Nah, di video aku yang ini, aku mau share tips ke kalian Gimana caranya supaya kalian bisa stay atau nginep gratis di airy room seluruh Indonesia Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Oke, pertama-tama pastikan kalian udah dapet voucher airy roomsnya Cara dapetinnya gimana, udah pernah aku jelasin di video aku sebelumnya Jadi mungkin disini aku jelasinnya singkat aja ya Yang paling pertama, kalian harus join local guides di Google Maps Yang kedua, banyakin review dan upload foto ke Google Maps Dan yang ketiga adalah, naikin level kalian setinggi mungkin Dan yang keempat, kalian tinggal tunggu untuk dapetin perks dari Google Maps Ingat ya, perksnya itu gak selalu voucher airy rooms teman-teman Bisa berbeda-beda, tapi kebetulan disini yang aku dapetin adalah voucher airy rooms Karena kebetulan aku ada 2 akun Google Maps yang levelnya cukup tinggi Jadi aku dapet perks 2 voucher airy rooms yang sama dari Google Maps Satunya udah aku pakai di video aku yang sebelumnya Dan satu lagi mau aku pakai sekarang Oke, sekarang udah dapet voucher airy roomsnya Disini vouchernya senilai Rp150.000 tanpa minimum pembelian Jadi, kalau teman-teman stay di hotel dengan harga Rp150.000 ke bawah Kalian gak usah bayar sama sekali alias gratis teman-teman Tapi, kalian harus detail membaca syarat dan ketentuan vouchernya ya teman-teman Misalkan vouchernya hanya bisa dipakai di aplikasi airy rooms Dan mungkin bisa jadi ada informasi tambahan seperti ini Yuk kita langsung cari aja hotel yang menarik buat kita review Supaya sedikit berbeda dengan video yang kemarin Mungkin sekarang ini aku mau pilih untuk stay di daerah Bandung aja Karena kemarin kita udah cobain untuk stay di daerah Kianyar Sekarang kita buka langsung aplikasi airy roomsnya Terus kita masukin tanggal dan durasi menginap Kemudian klik cari Disini muncul beberapa pilihan dan aku mau filter Kurutkan dari harga terendah dan tipe kamarnya Aku pilih standar Karena vouchernya tidak bisa dipakai di airy echo teman-teman Kemudian muncul beberapa pilihan dan kayaknya yang ini kece nih teman-teman Kita lihat foto-fotonya dulu ya Wah, konsepnya unik nih kayaknya Dan kebetulan harganya juga di bawah Rp150.000 ya Boleh deh, kayaknya aku mau pilih yang ini aja Dan aku pilih yang single room Room only Masukkan detail kontak dan pesan Dan di alaman pembayaran jangan lupa masukkan kode vouchernya Dan tadaaa Vouchernya udah terbihan teman-teman Dan kalian gak usah bayar apapun Alias gratis Nah, karena aku gak pengen kejadian kayak kemarin lagi Aku masih Jadi aku mau telpon ke pihak hotelnya dulu untuk konfirmasi Kalau aku udah booking via apps airy room Dan untuk memastikan ketersediaan kamarnya teman-teman Oke, sekarang kita telpon dulu ya Halo Oke, terima kasih ya Bu Oke, pihak hotelnya udah confirm teman-teman Dan segitu aja untuk tutorialnya Kita langsung lanjut besok aja Oke teman-teman, jadi sekarang ini aku udah sampe di hotel airy roomnya Kasihnya itu ada di Jimbaran Dan sekarang ini masih sore Kira-kira jam Di sini aku ngeliat apaan coba Orang gak pake jam tangan Kira-kira jam 3 sore Kita langsung check in aja Yuk, let's go Pertama kali sampe di hotel ini Dari luar aja udah keliatan beda Dibandingkan dengan hotel-hotel pada umumnya Kalau kalian perhatiin Dekorasinya banyak menggunakan material kayu Dan kayunya itu kayak kayu bekas gitu loh Katanya sih dari bekas rumah tua atau perahu gitu Bahkan beberapa bagian ada yang dari kandang kerbau loh Unik banget ya Nah, dan di depan pintu masuk hotelnya Ada menu dari bunga desa Nah, bunga desa itu tempat makan yang ada di dalam hotelnya Style makanannya kayak makanan rumahan Indonesian food gitu teman-teman Adalah lapar, nasi tempong, tipat, gaduh-gaduh, dan lain-lain Harganya juga cukup murah Dan begitu kalian melewati pintu masuk hotel ini Kalian akan disambut dengan kolam renang Dan pepohonan yang rindang Nah, sekarang kita langsung check in dulu aja yuk Saya mau check in ya Ya, kasih Jadi tangganya itu di bagian sininya tadi itu agak pendek ya teman-teman Jadi kalian kalau badannya agak tinggi dan kalian mau naik ke kamar Kalian harus agak nunduk sedikit Jadi sekarang ini aku sudah naik ke lantai 2-nya Kalian bisa lihat di belakang aku itu nuansanya jawa banget ya Dan banyak ornamen kayu dan ornamen-ornamen yang sering aku lihat di Jogja, di Solo, kayak gitu teman-teman Kayak hiasan dindingnya, kemudian banyak patung-patung juga di bawahnya Dan itu lumayan keren sih menurut aku Di sini kamarnya itu kayak hadap-hadapan gitu teman-teman Sebenarnya aku booking yang single bed ya teman-teman Tapi ketika aku sampai di sini Ternyata kamar yang single bed itu full book teman-teman Dan aku dikasih yang deluxe Deluxe itu berarti dia ada living room-nya Ada kitchen-nya dan juga ada bathroom-nya Dan kamarnya itu bed-nya double bed Kita langsung lihat aja kamarnya kayak gimana Yuk Dan ini nomor kamar aku teman-teman Aku di nomor 2C kamarnya Dan di belakang aku di situ ada tempat duduk-duduk Ada sofanya dan ada meja kecilnya juga Oke buat kalian yang mau minum-minum Ngete-ngete malem-malem atau sore-sore Itu enak sih Kalian bisa lihat di sini dibanding tinggi badanku aja Lebih tinggi aku ya dibanding pintunya Jadi ketika kita masuk itu mesti agak nungk sedikit Nih aku buka ya Nah gitu teman-teman Jadi agak sedikit kesusahan sih waktu aku masuk tadi Karena memang pintunya pendek sekali Dan agak kecil Kalian bisa lihat di bawah sini Masih semen gitu Dan di sini pakai kayak keramek yang jadil gitu loh Nah dari pintu masuk di sini Untuk naik ke kamarnya kalian harus naik ke tangga Dan kamarnya itu ada di situ teman-teman Di atas itu Tuh guys kamarnya guys Bagus ya Sekarang ini aku sudah masuk di bagian kamarnya Di sini kalian bisa lihat Kamarnya itu size-nya double bed ya Di sini bisa buat dua orang Di depan aku di belakang kamera situ ada TV-nya lumayan besar Kalau aku kira-kira sih mungkin sekitar 42 inch ya Kemudian di atasnya ada AC Di samping TV juga ada lemari Di sebelah bednya ada kaca Kalau ukuran kamarnya sih gak terlalu besar Tapi karena ini yang tipe deluxe Jadi kamarnya ini ada dua lantai Kayak mezzanine gitu Bedroomnya itu ada di lantai dua Dan lantai satu isinya ada living room Ada kitchen Dan ada bathroom Kamar mandi Oke Sekarang kita explore bareng-bareng Aku tunjukin ke kalian Kayak gimana kerennya hotel ini Yuk Oh iya untuk langit-langitnya dari kamar ini itu Bentuknya seperti ini teman-teman Jadi dia bukan plafon ya Rangkanya dari kayu Dan bahan penutupnya dari triplek Ini agak terang karena jendelanya aku buka teman-teman Kalau kita tutup Dia bakalan rada gelap Oke Untuk kasurnya sendiri Di sini cukup empuk ya teman-teman spring bednya Kemudian juga di sini ada bed covernya Oh iya Kalau kalian naik atau turun tangga yang mau ke Kamar yang di atas yang di lantai dua itu Mesti agak hati-hati teman-teman Soalnya tangganya ini kecil sekali Ya Jadi kalian mesti pelan-pelan Gak bisa buru-buru Oke Oke teman-teman Jadi sekarang ini aku duduk di bagian living roomnya Ruang tamunya Berarti yang kalian lihat Aku tadi masuk lewat pintu yang itu Itu pintu masuknya Dan sekarang ini aku duduk di sofa ini Sofanya ukurannya cukup besar ya Bisa muat mungkin sekitar 3-4 orang di sini Dan kalian bisa lihat temboknya di belakang aku sini Dari masih batu bata teman-teman Jadi kayak gak di Apa sih? Gak di plaster atau gak di cat gitu ya Dan di sebelahnya sofa yang tadi Di situ ada dua kursi dan satu meja teman-teman Yang menarik adalah di sini ada toiletrisnya dari airi Dan handuk Dan juga ada toilet paper ya Oh isinya di sini cuma sikat gigi sama pasta gigi aja teman-teman Nih gak ada lagi Jadi isinya cuma sikat gigi sama pasta gigi aja Karena mungkin sabun dan sampunya sudah ada di dalam ya Dan juga untuk bagian ruang tamu ini Kalau kalian kepanasan kalian bisa nyalain kipas angin yang ada di situ teman-teman Tombolnya ya Kalian bisa puter Ruangannya sirkulasinya bakal enak sih Sekarang kita explore dapurnya Yuk Pertama-tama di sini ada kulkas ya teman-teman Ini kulkasnya satu pintu Di sini juga ada dispenser Sama satu aqua galon Jadi jangan khawatir kalian di sini gak mungkin kekurangan minum Ada air panas dan air dingin juga Dan di sini juga udah disediain kayak piring, gelas, sendok Serta berbagai bumbu dapur yang simpel Kayak garam, gula, dan cengkeh Aku gak tau ini tungkunya beneran bisa dipake Atau cuma buat hiasan Aku juga gak tau Di atas ini juga masih ada piring dan mangkok lagi Dan di sini gak ada wastafel teman-teman Tapi adanya adalah kitchen sink Atau tempatnya cuci piring gitu loh Dan di situ ada sabun cuci piring dan sabun cuci tangan Jadi wastafelnya di sini jadi satu Kalau kalian sikat gigi juga nanti bakal di sini Dan di sebelahnya kitchen itu ada kamar mandi Jadi kamar mandi ini cukup besar ya Kalian bisa lihat Dan ada dua jendela Dan di bawah sini ada closet Dan ada shower juga Dan tentunya di sini karena masuk standarnya airi Pasti ada air panas ya Dan di sini juga ada sabun dan sampo Oke so far setelah aku jelasin Arsitekturnya itu kayak masih banyak Menggunakan ornamen kayu teman-teman Aku aja tadi pertama kali masuk ke ruangan sini Baunya itu beda Masih kayak bau kayu banget gitu loh teman-teman Karena kita stay di air room Jadi di sini juga ada free wifi Dan tadi aku udah tes Speed downloadnya itu lumayan kenceng loh Sekitar 9 Mbps Speed uploadnya itu juga lumayan kenceng Terus sekitar 3 Mbps Jadi kalian gak perlu khawatir Kalau misalkan kalian di sini Gak ada sinyal Atau gak ada koneksi internet Ini yang aku suka dari airi teman-teman Kalau kita stay di airi room Kita dapet airi snack bites Tadaaa Kayak yang aku pernah review kemarin ya Jadi dapetnya kayak 1 paket snacks gitu sih Kemayang Buat kalau kalian kalau lapar malem-malem Jadi sekarang ini aku ada di bagian luarnya Ini di sebelahnya resepsionis Dan ini juga jadi tempat makan Kalian bisa duduk dulu nyantai di sini Kalau sore-sore Dan itu enak Jadi hawanya itu masih seger Dan gak terlalu panas Karena di sini banyak tanaman Dan di belakang aku di situ Kalian bisa lihat di situ ada kolam renangnya Ini bukan kolam ikan ya Tapi buat orang Jadi kalian bisa renang di situ juga Oke teman-teman Jadi sekarang ini aku kebetulan lagi review hotel Dan aku dapet kabar gembira Aku seneng banget teman-teman Karena kita baru aja berhasil mencapai 10.000 subscribers Jadi aku thank you banget Buat teman-teman yang udah subscribe di channel ini Aku thank you banget buat seluruh support kalian Dan tentu saja aku mau ngerayain 10.000 subscribers ini teman-teman Aku bakal bikin sesuatu yang spesial buat kalian Mungkin dalam beberapa waktu ke depan Tapi aku masih belum bisa pastiin kapan Sekali lagi aku pengen terima kasih Aku pengen thank you buat kalian semua Yang udah support channel ini Semoga ke depannya channel ini bisa jadi lebih baik Supaya bisa terus memberikan konten-konten yang kalian sukai Oke mungkin segitu dulu untuk malam ini Kita langsung ketemu besok pagi aja ya teman-teman Oke let's go Yo what's up guys Good morning Sekarang ini udah pagi dan aku udah mandi udah seger Sekarang masih sekitar jam 8 pagi Dan aku mau kasih liat ke kalian Gimana situasi hotel ini ketiga pagi hari Kita langsung let's go Oh iya semalam aku tinggal disini itu pengalamannya Ya sebenernya nyaman sih Cuman pas malam tuh aku denger kayak suara-suara yang kayak Itu kadang ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang gitu teman-teman Jadi kayak suara angin yang lewat dari celah-celah bangunannya gitu teman-teman Mungkin karena ini banyak dari kayu ya Jadi banyak celah dan itu kalau kelewatan angin mungkin jadi bersuara Oke jangan mikir macem-macem Situasi pagi hari di hotelnya tuh kayak gini Sejuk banget, asri banget Pagi hari disini udaranya sejuk banget Masih dingin, seger, gak terlalu berisik, gak rame sama sekali Karena di depan jalannya juga gak terlalu padet ya Oke teman-teman jadi mungkin segitu dulu review aku untuk hotel ini Jadi hotel ini tuh konsepnya itu kayak Jawa dan Bali Kalian bisa dapetin nuansa yang beda, ambience-nya itu beda banget Unik ya, jadi ini mungkin jarang ada tempat stay dengan konsep seperti ini Dan itu menarik sih menurut aku Overall staycation aku disini itu puas teman-teman Kemarin aku sempet stay di ID room dan memang hasilnya seperti itu Aku coba lagi buat stay di ID room dengan cara yang sama ya Sama persis dengan yang kemarin Tapi disini aku dapet experience yang jauh lebih baik ya Jauh lebih baik dibandingin yang sebelumnya Dan aku pengen say thanks buat Ibu Widya yang udah sangat welcome dengan kalian aku disini Yang udah ngejenin aku buat review hotel ini Dan juga guys, sesuai saran aku Kalau kalian stay di ID room, make sure kalau kalian kontak dulu pihak hotelnya Supaya memastikan ketika kalian datang kamarnya itu available Jujur sebenernya aku kan harusnya dapet single bed Tapi aku malah dikasih yang double bed Karena single bednya penuh Dan itu saya berterima kasih banyak buat Ibu Widya Mungkin segitu aja review aku untuk hotel ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, tempat jalan-jalan lainnya yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe ya guys Dan juga nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian jadi yang pertama dapet notifikasi ketika aku upload video baru Dan follow juga Instagram aku, at upnongotravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku That's it guys, thank you so much for today And see you guys in the next video Bye Katanya ini tuh dari lonceng kerbau asli teman-teman Nggak tau nih, kalau lonceng kerbau atau lonceng sapi ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya